Hari ini itu melihat presidennya seperti itu masih hidup itu Habib Mutohar Semarang itu beliau mengantarkan bagi Mufid Mas'ud Pandanaran Al-Marhum untuk bersalaman dengan Rasulullah di tempatnya Habib Ahmad Habib Mutohar itu beliau mau ceritain soal ini bagaimana kejadian persisnya Rasulullah datang menemui Habib Mutohar waktu itu masih muda Habib NO banget nah ceritanya detailnya saya kurang tahu tapi Habib Mutohar kalau ditanya ya insyaallah maulah ini misteri juga Habib Ahmad itu kan gak ngaji gak ngapa-ngapain ya dan ceritanya tadi dia kan cacat orang tuanya meninggal ada adik-adiknya banyak orang tuanya dia kan kebingungan dia gak pernah ngasih di jalan kaki dari rumahnya dari tempel lah Sleman nah sengaja itu sampai masjid keratan nah seharian dia di dalam masjid sampai habis disuruh keluar oleh takmirnya ini mah dikunci nah disini boleh gak boleh tapi dikunci loh ya gak apa-apa semak naman disitu disitulah oleh Rasulullah ditemui bisa dikambil maka hampir semua wali itu kesitu nah itu termasuk gerus kumpul kan kalau ke Jawa itu yang dikunjungi kan habis 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 gak pernah ngaji gak pernah ngapain tak tahu biter aja kita ketemu Rasulullah dah kamu pulang nanti dah kamu dirumah aja nanti banyak wawak banyak wawak tak suruh datang ke tempatmu kayak gitu lah ya di rumah kan wali-wali dah datang